Oh, Jess, kenapa kamu menangis? Mungkin kamu mau coklat? Tidak! Aku juga tidak mau minuman! Jess, mungkin kamu bisa memberikan kami petunjuk? Kami tidak akan pernah menyenangkanmu seperti itu. Aku hanya ingin sesuatu yang enak. Apa itu sulit? Tapi kamu sudah menawarkan semua makanan padamu. Oh, wow! Seseorang datang untuk menyelamatkan. Jess, kamu membangunkan tetangga kita dengan tangisanmu. Dan ngomong-ngomong, ini dia. Ya, mereka pasti akan membantu untuk memahami apa yang diinginkan oleh Jess. Halo Wednesday, halo tangan. Nah, kita akan mulai tantangan kuliner. Hooray! Video baru dari Multidoo Challenge. Selamat menonton! Tinggal sedikit lagi dan Jess menyelesaikan gambarnya. Oh, cupcake. Itu akan segera selesai. Guys, apa kalian siap? Aku akan memasuk kue yang tidak biasa. Aku butuh roti dan keripik Pringles. Kamu mungkin mengira aku membuat kue manis dengan keripik. Tapi tidak, aku hanya ingin membentuknya dari roti panggang ini. Sekarang kita ambil nutella favoritku. Aku akan melapisi setiap lapisan dengan pasta coklat. Nah, sudah selesai. Sekarang tambahkan keripik kocok yang manis. Nah, lagi. Mungkin tambahkan juga bentuk ikan untuk hiasan. Tidak, aku punya yang lebih baik. Ini dia, taburan warna-warni. Enak dan juga cantik. Nah, bagus. Aku sudah selesai. Hmm, aku ingin menambahkan sesuatu. Karena ini bukan untukku, aku akan menambahkan ikan ini. Sekarang kita buka kalengnya. Wah, tidak. Itu rusak. Hmm, bagaimana aku bisa membukanya sekarang? Oh, aku tahu. Aku akan membutuhkan pisau. Atau tidak juga. Sini. Jika kamu tidak tahu cara pakai pisau, jangan diambil. Itu sangat mudah. Ambil itu. Wah, terima kasih. Kamu memang profesional, Wednesday. Nah, inilah ekor ikan yang diinginkan. Bahunya sangat tidak enak. Tapi karena Jess minta cupcake untuk buntut ikan, jadi aku melakukannya. Makan troll pun akan malu dengan hal itu. Sekarang aku akan menunjukkan cara membuat gue yang lezat. Oh, Wednesday. Apa kamu harus menyedam Miley karena itu? Miley, rumput laut itu sangat cocok di kepalamu. Tapi sepertinya kamu tidak bahagia. Ups, maaf Miley. Aku tidak sengaja. Baiklah, akuarium kosong juga bisa digunakan. Ini dia ikanku. Aku akan taruh dia di akuarium. Tambahkan juga agar-agar dan juga air di sana. Ini adalah resep kue jeli termudah yang pernah ada. Nah, sekarang semuanya perlu didinginkan. Kulkas, buka. Oh, halo Tuan Kelalawar. Aku hanya ingin menaruh ini dalam kulkas. Aku memutuskan cupcake itu terlalu mudah bagiku. Aku akan membuat kue yang indah. Inilah yang akan aku buat. Jess pasti akan menyukainya. Lalu, warnanya juga akan sangat indah. Hmm, krimnya sudah rata dan sekarang mari kita mulai mendekorasi. Aku akan membuat tema kelautan. Jadi aku akan menambahkan lebih banyak kerang, bintang laut, dan juga ikan. Jangan lupa akan highlight-nya, yaitu aku akan pakai ekor ikan. Ini dia. Dengan dua ekor ikan, aku punya peluang untuk menang lebih besar. Aku masih punya satu di sini. Nah, itu dia. Terlihat luar biasa. Bagaimana dengan yang lain? Hidanganku hampir siap juga. Sekarang mari kita singkirkan kaca yang tidak perlu. Nah, sudah siap. Nah, bagaimana menurutmu? Itu memang terlihat bagus, kan? Oh, kalian sudah siap? Kalau gitu, ayo kita mencobanya. Wah, itu kue. Mereka terlihat sangat keren. Hmm, apa ini? Aneh. Tapi aku harus mencobanya. Oh, astaga. Ini mengerikan. Siapa yang membuat ini? Oh, dan selanjutnya apa ini? Wah, ini sangat lucu. Jelly. Mari kita coba rasanya. Wah, enak. Aku mau lagi. Aku akan menghancurkan jelly-nya. Tunggu dulu. Apa ini ikan mentah? Tidak, aku tidak suka itu. Tapi jelly-nya boleh juga. Dan yang ini terlihat sempurna. Aku akan mencobanya sepotong dulu. Bagaimana rasanya? Wah, itu tentu saja terlihat sangat cantik. Hmm, aku menyukainya. Bahkan di sini, buntutnya bisa dimakan juga. Wah, sangat lucu dan lezat. Koki yang menang. Oh, iya. Aku yang terbaik. Apa ada yang melakukan hal ini? Selagi Jess menggambar, tulis di komentar apa yang ingin kamu lakukan. Wah, Jess menggambar McDonald's. Pilihan bagus. Keren. Aku akan memasak hidangan khas dariku. Untuk ini, aku butuh krim kocok yang akan aku celupkan ke dalam gelas. Lalu, kita tambahkan coklat dan Oreo. Aku harus menghancurkan mereka hingga hancur. Lalu, kita akan mengambil tangan hulk. Miley, aku memang kuat. Wah, ini sangat lucu. Selanjutnya, kita harus campur keping coklat dan krim kocok dan juga kuenya. Nah, ada yang hilang? Oh, benar. Sekarang, mari kita mengecat gelasnya. Wah, seseorang mengambil belanjaan sehingga dia tidak pernah memasak. Aku sudah siap. Mengingatkanku pada McFlur McDonald's. Dan aku akan membuat burger. Ini enak, sederhana, dan juga cepat. Untuk kotak seperti itu, tangan akan membantuku. Ayo, ayo, cepat. Kamu harus membuka rotinya. Bagus. Selanjutnya, awasi jarimu. Siap. Sekarang kamu bisa pergi. Aku tidak butuh ini lagi. Ayo kita tambahkan saus pedas wasabi yang menakutkan ke burgernya. Warna hijaunya adalah yang aku butuhkan. Masukkan kembali potongan daging dan saus pedasnya lagi. Tutup semuanya dengan rotinya. Nah, sekarang waktunya kita untuk memasak. Penyambur api akan membantuku. Sudah siap. Wah, itu memang sangat indah. Hmm, ini akan sangat pedas. Tapi burgernya terlihat luar biasa. Sekarang aku juga akan mendekorasinya dengan beberapa cabai. Dan juga bawang putih. Nah, ini masalah lain. Huh, burger itu hanya bagus untuk ke tempat sampah. Anak muda, belajarlah dariku sementara aku memberikan nasihat yang bagus begitu saja. Tips nomor satu. Jangan pakai daging giling. Lebih baik buat sendiri. Ini dia ayam cincang yang asli dan alami. Sekarang kita ratakan jadi satu. Dan kita memakai cetakan khusus yang berbentuk kotak. Mari kita singkirkan segala sesuatu yang tidak perlu. Dan kamu sudah menebak apa yang aku masak. Aku akan membuat nugget ayam. Tips nomor dua. Taburan citos. Hasilnya akan enak dan super keju. Tuang ke dalam mangkuk. Pecahkan dua butir telur ke dalam mangkuk lainnya. Lalu kita akan mencelupkan kotak ayam kita ke dalam telur lalu ke dalam citos breeding. Ya, mereka membuat nugget terbaik di dunia. Yang tersisa hanyalah menggorengnya. Aku akan pakai penggoreng portableku. Dan tips nomor tiga adalah servis yang keren. Orang-orang makan dengan mata mereka. Jadi untuk nugget aku menyiapkan sajian yang sangat efektif dan menarik di dalam truk. Aku akan memasukkan nugget yang ideal ke dalam truk dan menambahkan sausnya. Nah, sekarang aku akan menambahkan beberapa macam saus ke sana. Nah, seperti ini. Sempurna. Ya, semuanya terlihat sangat menggugah selera. Ya, Jess, kamu mulai dari mana? Aku akan mulai dengan McFlurry ini. Aku suka es krim. Oh, sangat lezat. Nah, mari kita lanjutkan. Oh, apa ini? Wah, ada truk nugget. Keren. Kita ambil sausnya dan kita makan. enaknya. enaknya. Dan apa lagi ini? Terlihat menarik? Aku belum pernah melihat burger seperti itu di McDonald's. Mari kita coba. Oh, sangat padas. Ini terlalu panas. Mulutku terbakar. Oh, nuggetnya juga jadi terbakar. tapi McFlurry masih di sini. Dia yang menang. Yeay, sekarang aku yang terbaik. Aku menang. Kalian tidak? Apa yang diinginkan Jess kali ini? Wah, haba-haba. Sepertinya semua orang udah gatal untuk mulai. Kalau gitu, ayo mulai memasak. Aku tentu saja akan membuat permen karet terbaik. Aku perlu memanaskan sedikit mentega ke penggorengan dan melelehkan marshmallow di atasnya. tuangkan. Jangan ragu-ragu. Oh, aromanya. Sudah siap. Tuang semuanya ke dalam piring. Dan, taburi dengan sedikit gula halus agar itu makin manis. Saatnya mencampur semuanya dengan seksama. Lalu, kita akan menaruhnya ke dalam piring dengan proporsi yang sama. Koki sedang menyiapkan sesuatu yang keren. Tapi, apa yang harus aku lakukan? Oh, benar. Aku punya ide. Aku akan pakai permen karet haba-baba yang sudah jadi. Apalagi ini, Miley? Sekarang, mari kita pikirkan sesuatu. Oh, tangan. Apa yang kamu inginkan? Kamu mau mengambil haba-babaku? Hei, aku sudah menyimpan itu selama setahun penuh. Itu jahat sekali. Terima kasih, tangan. Itu kerja bagus. Miley, jangan marah. Sekarang, aku akan memasak haba-baba. Singkirkan kemasannya. Aku butuh sesuatu bahan rahasia. Aku tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah rahasia keluarga. Kamu mengerti? Ini sangat berbahaya. Jadi, aku akan pakai sarung tangan. Yang aku butuhkan hanyalah setetes kecil untuk menghitamkan semua kekacauan warna ini. Dan sekarang mari tambahkan gayaku. Lalu, aku akan membungkus kerangkanya dengan permen karet. Hasilnya akan sangat keren. Nah, itu mirip seperti mumi. Tambahkan mata. Dan juga, kita akan menaruhnya di dalam peti. Ya, Wednesday, kamu dengan gayamu. dan kita akan kembali ke hidangan yang lezat ini. Aku harus mewarnai setiap piring dengan warna pelangi yang sama. Aku suka segala sesuatu yang berwarna pelangi. Begitu juga, Jess. Kita campur semuanya. Dan kita harus mengambil sepotong dan membentuk bola-bola kecil. Masukkan semuanya ke dalam mangkuk yang sini. Oh, ini sangat menenangkan. Wailah, aku dapat sepiring penuh permen karet. Jangan lupakan presentasinya. Kita tuangkan permen karet ke dalam sana. Aku yakin itu semua akan jadi sangat enak. Semoga saja Jess menyukainya. Wah, itu keren banget. Dan aku masih tidak punya apa-apa. Oh, benar. Aku punya penggaris dan permen karet di bawah meja. Sepertinya, ini boleh juga. Lihatannya jelek. Tapi, mari kita ambil sedikit. Baunya juga tidak enak. baiklah. Ini cuma sedikit. Sekarang, dengan bantuannya, kita akan membuat permen karet jadi satu. Nah, seperti ini. Sepertinya bagus juga. Mana tadi alatku? Oh, di sini. Sekarang, kita akan membuat bungkusnya dan membentuk monster yang sangat indah. Jangan lupa dengan hiasannya. Nah, seperti ini. Oh, dia lucu banget. Wah, banyak banget permen karetnya. Apa ini? Ugh, kelihatannya seperti permen karet bekas. Tidak, aku tidak akan mencobanya. Wah, apa ini mesin permen karet? Semua untukku. Sekarang, aku akan menaruh koin dan mencobanya. Wah, ini sangat keren. keren. Oh, ya. Dan sangat lezat. Inilah saatnya gelombong. Wah, gelombongnya juga keren. Aku mau lagi. Oh, tapi aku tidak punya koin lagi. Baiklah, aku harus lanjut. Dan ada apa dengan yang di sini? Sepertinya dekreasi Wednesday. ini juga sangat lezat. Hmm, baiklah, Tuan Mumi yang menang. Ya, itu adalah kemenangan yang mudah untukku. Subscribe Multi D Challenge agar kamu tidak ketinggalan tentang seru lainnya. Selanjutnya, masih banyak video keren. Sampai jumpa lagi. Siapunnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Bye.